Masih pembahasan tentang firman Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Dua-duanya adalah sifat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini ala apa? Ala Tauriqati Ibnimanda Yaitu isim fa'il atau yang semacam itu Dia diistilahkan dengan sifat Tapi yang benar adalah apa? Dua-duanya adalah nama bukan sifat istilahnya Dan nama ini dia kembali kepada satu sifat Yaitu apa? Sifatul Rahmah Itulah takbir yang lebih tepat Ungkapan yang lebih tepat Bahwasannya Ar-Rahmanirrahim ini dua nama dari Allah Ta'ala Dan dua nama ini kembali kepada satu sifat Yaitu sifatul Rahmah Dua-duanya itu adalah pecahan dari Masdar Ar-Rahmah Wahumma min abniyatil mubalaghah Dua-duanya termasuk bangunan Yaitu mubalaghah yang menunjukkan sangat Ar-Rahman wazan fa'lan Kata Ibnul Qayyim dalam Radha'il Fawait Tadulu ala apa? Tadulu ala As-sa'ah walim jilak Yaitu luas dan penuh Wazan fa'lan Seperti apa? Royyan Yaitu sangat segar setelah minum Setelah sebelumnya ada haga Atau syaba'an Yaitu sangat Sangat apa? Sangat kenyang Atau Farhan Sangat gembira Atau ghobban Sangat marah Nah ini Ar-Rahman Yaitu yang Yang sangat penyayang Ini makna awalnya Al-Rahman Abla'u minarrohim Ar-Rahman itu lebih Lebih kuat Penunjukannya daripada Ar-Rahim Walaupun Ar-Rahim sendiri juga Termasuk si Gho'n mubalaghah Wazan fa'il Yaitu adalah Yang sangat menyayang Dia lebih kuat daripada Ar-Rahim Sekarang Ar-Rahim sendiri dia Ar-Rahman sendiri dia Lebih kuat penunjukannya daripada Ar-Rahim Kenapa? Lianna ziyah datal bina Tadulu ala ziyah datil makna Ini kaidah yang makrufah di kalangan Para Lugawin Dan ini benar Tambahan bangunan Yaitu tambahan huruf Itu menunjukkan kepada tambahan makna Karena orang Arab adalah orang-orang yang fasih Pada asalnya Tidaklah mereka menambahkan Atau meletakkan suatu huruf Kecuali ada Tambahan makna yang diinginkan Makanya kalau Al-Qa'im Artinya berdiri Kalau Mustaqim Ini menunjukkan apa? Kekokohan di dalam berdiri Terutama dalam masalah apa? Masalah jiwanya Bukan hanya berdiri Tuhirnya Tapi hatinya runtuh Tapi apa? Dua-duanya sama-sama kokoh Menurut sebagian makna Kemudian War-Rahman Khasun Billahi Subhanahu Wa Ta'ala Nama Ar-Rahman Ini khusus untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Telah dinukilkan ijma' Oleh siapa? Imam Ibnul Qaton Al-Fasih Di dalam Al-Iqna' Bahwasannya Labdul Jalala Allah Demikian pula Ar-Rahman Dan Arab Itu khusus untuk Allah Ta'ala Juga disebutkan oleh Al-Qurtubi Demikian Tidak boleh yang selain Allah Itu dinamakan Dan disifati dengan Al-Rahman Karena itulah Maka siapa? Musa'ilimah Al-Qadzar Manakala dia dijuluki Oleh kaumnya Dengan Rahmanul Yamamah Maka Tidaklah dia mati Kecuali dalam keadaan Sudah tersebar Di jansiratul Arab Bahwasannya Nama dia itu adalah Musa'ilimah Al-Qadzar Langsung Apa itu? Terpatri Di zaman itu Sampai di hari kiamat Musa'ilimah adalah Al-Qadzar Walaupun kaumnya Waktu itu Yaitu Banu Hanifah Membesar-besarkan Istilah apa? Rahmanul Yamamah Dia adalah Maha penyayangnya Al-Yamamah Tidak Allah Ta'ala Tidak merindui Nama khusus itu Diambil oleh Si pendusta ini Ataupun Makhluk yang lain Dan itu Sebagaimana yang Disebutkan oleh Siapa Imam Ibn Kasir Dalam Al-Bidayah Wanihaya Langsung Allah Ta'ala Menempelkan itu Sampai hari kiamat Untuk dia Al-Qadzar Iya Ibn Kasir Dalam Al-Bidayah Kalau tidak salah Baik Biqilafi Ar-Rahim Berbeza dengan Ar-Rahim Fayusofu bihi Wairuhu Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Maka selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Boleh disimpati Dengan itu Maka boleh Seseorang dinamakan Dengan Ar-Rahim Fayuqal Rojulun Rohim Dia adalah Pria yang Rohim Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala Berfirman Sangguh telah datang Kepada kalian Seorang Rasul Dari diri kalian sendiri Yang terasa berat Baginya Kesulitan yang menimpa Kalian Dia itu Sangat Sangat Menginginkan Kebaikan tercurah Pada kalian Dan dia itu Ro'ufun Rohim Penuh belas kasihan Dan penyayang Kepada Orang-orang yang beriman Juga Sebagaimana dalam Hadis Siapa Hadis Malik Bin Huwair Yang diriwetkan oleh Bukhari itu Mengatakan tentang Rasulullah Waqa'ana Waqa'ana Rahiman Ra'ufan Rahiman Rasulullah itu Sangat belas kasihan Dan sangat penyayang Kemudian menyebutkan Itu hadis apa itu Solu kamara'aitu muni'usolli Solatlah Sebagaimana kalian Melihat aku Solat Baik Wa Rahimah Sifatun Min Sifatillahi Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahmah Itu adalah Salah satu dari Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alla'iqatu Bijalalihi Wa'adhamatih Yang sesuai Dengan Keagungan Dan kemuliaan Allah Tidak seperti Apa Rahmatnya Para makhluk Tetapi Ini adalah Rahmat dari Zat Yang Maha Sempurna Maka wajib Untuk Allah Disifati Dengan sifat Tadi Sebagaimana Dia mensifati Dirinya Sendiri Dengan itu Dan Yang disifatkan Oleh Rasulnya Dengan sifat Tadi Berbeza Dengan Akidah Yang diakini Oleh Al-Bidha Yang mereka Meniadakan Sifat Ini Mereka Mengatakan Rahmat Itu adalah Adalah Rikotul Kulub Yaitu Lunaknya Hati Sementara Allah Tidak Punya Hati Berarti Allah Tidak Punya Rahmat Kita Katakan Mana dalil Bahwasannya Rahmat Artinya Adalah Rikotul Kulub Mana dalilnya Tidak ada Kalian Buat-buat Sendiri Definisi Semacam Itu Kemudian Kita Katakan Kalaupun Itu Adalah Benar Untuk Makhluk Maka Belum Tentu Sesuatu Yang Benar Untuk Makhluk Berarti Benar Untuk Allah Untuk Makhluk Semacam Itu Boleh Jadi Hatinya Ada Kelembutan Kepada Yang Lain Dan Dinamakan Rahmat Itu Untuk Makhluk Definisi Yang Kalian Buat Untuk Makhluk Maka Tidak ada Dalil Yang Menunjukkan Itu Berlaku Untuk Allah Ta'ala Ta'il Wa'awwaluha Dan Mereka Menta'wilnya Kalau Tidak Mampu Tidak Mampu Meniadakan Sama Sekali Mereka Menta'wilkan Kaman Yu'awwiluha Bil'in'ami Sebagaimana Orang Yang Menta'wilkan Rahmat Dengan Al-In'am Siapa Ini Orang-orang Muktazilah Menta'wilkan Rahmat Itu adalah Memberi Nikmat Padahal Berapa Banyak Sekedar Apa Di antara Makhluk Sendiri Ada Orang-orang Yang Memberikan Nikmat Kepada Yang Lain Tapi Dia Tidak Sayang Kepada Yang Lain Hanya Karena Menunaikan Janji Saja Bukan Karena Menyayangi Atau Karena Mencari Ridwa Makhluk Yang Lain Agar Nampak Dia Orang Yang Baik Maka Di hadapan Raja Dia Tampak Penyayang Kepada Anaknya Padahal Dia Tidak Sayang Pada Anaknya Atau Pada Hamba Sahayanya Itu Baru Di kalangan Makhluk Boleh Terbantah Tayyip Aub Irodatil In'am Atau Rahmat Adalah Keinginan Untuk Memberikan Nikmat Ini Kelampak Yang Mana Kelampak Asyairah Semuanya Dikembalikan Kepada Irodah Keinginan Tayyip Ilah Gairi Dhalika Minat Ta'wilat Dan Ta'wil Ta'wil Yang Lain Al-Fasidah Yang Rusak Farah Matus Sabit Atun Lillahi Subhanahu Wa Ta'ala Kagu'iri Hamina Sifat Maka Rahmat Itu adalah Sifat Yang Telah Pasti Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Sifat Sifat Yang Lain Dan Sifat Rahmat Ini Banyak Sekali Didapatkan Dalam Al-Quran Dan Dalam As-Sunnah Lebih Dari Boleh Jadi Sampai Seribu Dalil Dengan Lafat Yang Jelas Ataupun Dengan Isyarat Sebagaimana Dijelaskan Pemberian Nikmat Itu adalah Konsekuensi Atau Alamat Akan Adanya Rahmat Dari Allah Yaitu Bukan Selalu Menunjukkan Rahmat Tapi Dia Adalah Menunjukkan Subhanah Walaupun Tidak Menunjukkan Makna Bahwasannya Nikmat Itu Adalah Rahmat Tetapi Dia Itu Adalah Menunjukkan Adanya Rahmat Rahmat Bukan Nikmat Itu Sendiri Tapi Rahmat Itu Tapi Nikmat Adalah Menunjukkan Adanya Rahmat Untuk Allah Secara Umum Bagaimana Allah Membenci Orang Kafir Tapi Sekaligus Memberikan Nikmat Apakah Ini Rahmat Yang Berisifat Apa Amah Bagaimana Dijelaskan Oleh Ibn Mandur Rahmat Itu Sendiri Ada Dua Macam Bukan Ibn Mandur Tapi Siapa Ar-Roghib Al-Subhahani Sama Saja Apakah Sifat Itu Sifat Datiyah Ka Al-Ilmi Wal-Khayah Yaitu Sifat Yang Terus Menerus Ada Pada Dat-Nya Allah Da'ala Au Fi'liyah Ataukah Sifat Fi'liyah Yang Terkait Dengan Kehendak Kar-Rahmah Seperti Rahmat Berkehendak Untuk Merahmati Sifulan Berkehendak Untuk Sebaliknya Melaknat Sifulan Atau Merahmati Ini Dengan Rahmat Yang Banyak Yang Ini Rahmannya Sangat Sedikit Dan Seterusnya Al-Lati Rahimah Biha Ibadah Yang Dengan Itu Dengan Rahmat Tadi Allah Menyayangi Para Hambanya Fakullu Ha Sifat Ka Imat Bi Subhanah Maka Seluruh Sifat Itu Semuanya Adalah Sifat Yang Tegak Pada Dat-Nya Allah Subhanah Laisat Ka Imatan Bi Kho Iriha Bukan Sifat Itu Tegak Pada Yang Sifat Itu Apa Itu Dia Tidak Pernah Terpisah Dari Dat Yang Dia Sifati Fayusofu Biha Subhanahu Wa Ta'ala Hakikatan Kama Yaliku Bijalali Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disifati Dengan Sifat Tadi Secara Hakikih Bukan Majas Sebagaimana Yang Layak Untuk Keagungannya Wa Qadijita Maafi Bismillah Irrahman Irrahim Dan Telah Terkumpul Di Dalam Kalimat Bismillah Irrahman Bismillahirrahmanirrahim Anwa'u Tauhid Salasah Tiga Jenis Tauhid Tauhid Ur-Rububiyyah Tauhid Ur-Rububiyyah Dilihat dari Lafad yang Mana nih Kalau Bismillahirrahmanirrahim Tauhid Ur-Rububiyyah Dari Lafad yang Mana Berarti Walaupun Semuanya Mungkin Tetapi Apa Mana Yang Paling Dekatnya Bismillahirrahim Dari Sisi Apa Kalau Bismillahirrahim Kalau Kita Ambil Dari Itu Terus Kaitannya Dengan Rububiyyah Allah Kaitannya Dengan Rububiyyah Apa Allah Sehingga Kita Mengatakan Ada Tauhid Rububiyyah Disini Semuanya Mungkin Tapi Terlalu Jauh Sementara Koida Menunjukkan Apa Makna Itu Diambil Dari Yang Dekat Dulu Sebelum Yang Jauh Semuanya Mungkin Untuk Kita Kita Bawa Itu Tetapi Kita Cari Yang Paling Dekat Yaitu Apa Arrohim Kenapa Arrohim Adalah Sementara Apa Merahmati Memberikan Ini Memberikan Itu Itu Adalah Rububiyyah Walaupun Yang lain Mungkin Untuk Kita Bawa Bawa Tapi Terlalu Jauh Nanti Ini Diambil Dari Apa Terkumpul Terkumpul Bawa Bismi Makhfudun Bilharf Mana Hurufnya Itu Ba Ini Harfu Aljar Harfu Alkhofat Majrur Dengan Huruf Ba Ini Pertama Walaftul Jalalah Allah Makhfudun Bi Al-Idafa Dia Sebagai Apa Mudaf Ilai Bismi Dia Adalah Mudaf Labdul Jalalah Allah Mudaf Ilai Sebagai Apa Ya Sebagai Naat Boleh Sebagai Naat Boleh Sebagai Ataf Bayan Boleh Sebagai Badal Boleh Kalau kita Baca Ar-Rahmani Ar-Rahimi Kalau kita Baca Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Berarti Apa Dia Terpisah Dari Yang Sebelumnya Dia Menjadi Apa Ar-Rahman Sebagai Khobar Dari Dari Apa Itu Muktada Yang Mahdub Takdirnya Adalah Bismillah Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Tapi Yang Diinginkan Sekarang Adalah Jair Semua Maka Siga Ini Saja Ya Karena Iqramnya Banyak Kata Para Nuhat Untuk Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Dengan Kasrah Ataukah Dengan Apa Sekedar Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ini Saja Dia Telah Mengandung Penetapan Kenabian Makanya Orang Yang Mengingkari Adanya Kenabian Dia Bahkan Mengingkari Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kalau Dia Memahami Itu Dan Terbantah Dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Seandainya Akalnya Sampai Kebanyakan Muktadiah Membanggikan Akal Ternyata Akal Mereka Itu Yang Tidak Sampai Akal Ahlul Hadis Itulah Yang Paling Kuat Karena Mereka Segi Yang Pertama Min Bismillah Dari Nama Allah Sendiri Yang Mana Allah Itulah Yang Disembah Dan Diibadahi Dan Tidak Ada Jalan Untuk Mengetahui Peribadatan Keperibadatan Kepada Allah Kecuali Dari Jalur Rasul Berarti Lafdu Jalala Allah Ini Yadullu Ala Isbatin Lubuwat Bitori Bitori Al Luzum Lafdu Jalala Allah Itu Menunjukkan Ditetapkannya Kenabian Melalui Metode Al Luzum Keharusan Allah Ta'ala Wajib Allah Ta'ala Berhak Untuk Diibadahi Kita Wajib Untuk Beribadah Kepadanya Tapi Bagaimana Cara Kita Beribadah Pada Allah Kita Tidak Tidak Jumpa Dengan Dia Tidak Mendengar Kalam Dia Lalu Bagaimana Cara Ibadah Konsekuensinya Adalah Allah Mengirim Para Rasul Untuk Memberitahukan Kepada Umat Apa Yang Allah Inginkan Dan Ini Perkara Yang Betul Makul Masuk Akal Hatta Di Kalangan Para Hamba Sendiri Bagaimana Kita Mengetahui Perintah Dari Raja Bahkan Perintah Dari Yang Lebih Rendah Dari Raja Itu Sendiri Sementara Kita Tidak Jumpa Adanya Para Utusan Utusan Ini Yang Menyampaikan Makanya Dijelaskan Dijelaskan Oleh Para Ulama Seorang Raja Kalau Tidak Memiliki Utusan Berarti Kerajaannya Itu Cacat Karena Dia Tidak Mengelola Kerajaannya Dengan Benar Dan Rakyatnya Tidak Memelihat Dia Sebagaimana Mestinya Karena Rakyatnya Tidak Tau Berarti Ini Raja Yang Sangat Cacat Sementara Allah Ta'ala Adalah Sempurna Maka Dia Mengutus Rasul Dari Makhluk Yang Sempurna Juga Makhluk Yang Maksum Dengan Kekuatan Yang Luar Biasa Dan Seterusnya Ta'ib Berarti Labdul Jalalah Allah Itu Menunjukkan Ditetapkannya Kenabian Kenabian Para Nabinya Ta'ib As-Sani Yang Kedua Min Ismihi Ar-Rahman Diambil Dari Nama Allah Ar-Rahman Fa'inna Rahmat Tahu Tamna Ihmala Ibadih Karena Rahmat Allah Kasih Sayang Allah Itu Melarang Untuk Hambanya Itu Disiasiakan Jalil Telah Pernah Kita Lewati Masalah Masalah Yang Macam Ini Apakah Kalian Mengira Bahwasannya Kami Menciptakan Kalian Siasia Tentunya Tidak Berarti Apa Dijelaskan Oleh Imam As-Syafi'i La Yumar Wala Yunha Tidak Dilarang Siapa Yang Mendatangkan Perintah Dan Larangan Rasul Berarti Rahmat Allah Itu Mengharuskan Adanya Rasul Kepada Para Hamba Menghalangi Untuk Allah Tidak Memberitahukan Kepada Para Hambanya Dengan Perkara Perkara Yang Akan Dengan Sebab Itu Mereka Mencapai Puncak Keberuntungan Dan Kebahagiaan Allah Tidak Menginginkan Hamba Itu Beruntung Menginginkan Hamba Itu Masuk Kedalam Surga Tapi Bagaimana Agar Hamba Mencapai Puncak Keberuntungan Dan Kebahagiaan Tadi Tentunya Adalah Apa Dengan Mendatangkan Para Rasul Untuk Menunjukkan Jalan Jalan Itu Dan Mana Dalil Yang Menunjukkan Bahwasanya Rasul Itu Datang Untuk Membacakan Ayat Ayat Yang Akan Mendatangkan Keberuntungan Bagi Mereka Dalilnya Adalah Ayat Ayat Yang Dibaca Oleh Anak Anak Tadi Siapa Yang Siapa Yang Tadi Membaca Masih Belum Lancar Atau Dua-duanya Sudah Lancar Enggak Syakir 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 Baca Lagi Coba Alam Yakun Sampai Kita Suruh Berhenti Pas Disitu Ayat Ini Dia Rasul Minallahi Yatlu Suhu Famutah Harah Bayinah Itu Dibawa Oleh Para Rasul Yang Mereka Itulah Yang Membacakan Membacakan Ilmu Ilmu Dan Bayinah Tadi Di Dalam Suhuf Suhuf Yang Disucikan Jadi Memang Konsekuensi Dari Rahmat Allah Kepada Para Hamba Yaitu Allah Ingin Menjadikan Mereka Itu Menjadi Khairul Bariyah Makhluk Yang Terbaik Masuk Di Jannah Surga Yang Surga Yang Penuh Dengan Kekalan Dengan Cara Apa Para Rasul Yang Diutus Untuk Menyampaikan Bayinah Yaitu Keterangan Agar Jalan Mereka Terang Menuju Ke Surga Maka Barang Siapa Memberikan Kepada Nama Ini Haknya Betul Dia Paham Secara Sangat Mendalam Makna Dari Ar-Rahman Itu Sendiri Maka Nama Ar-Rahman Sendiri Menuntut Diutusnya Mengandung Diutusnya Para Rasul Dan Diturunkannya Kitab Kitab Rasul Ditutus Kemudian Kitab Kitab Dan Suhu Suhu Diturunkan Lebih Besar Lebih Agung Daripada Penunjukan Bahwasannya Ayat Ini Bahwasannya Nama Ar-Rahman Ini Mengandung Pengetahuan Akan Diturunkannya Hujan Dan Kita Yakin Bahwasannya Allah Yang Maha Penyayang Di Antara Konsekuensi Kasih Sayangnya Adalah Tidak Membiarkan Hambanya Itu Kehausan Kelaparan Kekeringan Tapi Allah Menurunkan Hujan Wa Imbatil Gala Dan Ditumbuhkannya Rumputan Wa Ikhrojil Hab Dan Dikeluarkannya Biji-bijian Itu Bagian Dari Konsekuensi Rahmat Allah Konsekuensi Nama Allah Ar-Rahman Padahal Ini Baru Rahmat Yang Bersifat Apa Itu Yang Bersifat Amah Amah Dalam Artian Meliputi Semua Tetapi Apa Hanya Untuk Di Dunia Saja Yang Sangat Kecil Ini Maka Bagaimana Mungkin Allah Memperhatikan Ini Tetapi Tidak Memperhatikan Yang Lebih Penting Lagi Yaitu Apa Keberuntungan Dan Kesuksesan Hamba Di Dunia Yang Di Alam Yang Jauh Lebih Besar Lagi Yaitu Di Akhirat Yaitu Kesuksesan Jiwa Mereka Agar Masuk Kedalam Surga Tentunya Ini Tidak Mungkin Maka Kalau Allah T. Dengan Rahmat Yang Satu Itu Rahmat Meliputi Seluruh Dunia Maka Rahmat Yang 99 Itu Menuntut Untuk Datangnya Para Rasul Dan Diturunkannya Kitab-kitab Agar Hamba Itu Beruntung Di Hari Kiamat Nanti Disamping Di Dunia Juga Beruntung Tapi Di Akhirat Jauh Lebih Beruntung Lagi 99 Rahmat Menuntut Adanya Adanya Diutus Diutusnya Para Rasul Dan Diturunkannya Kitab-kitab Maka Tuntutan Rahmat Untuk Dihasilkannya Kehidupan Hati Dan Ruh Itu Lebih Besar Daripada Tuntutan Ar-Rahmah Untuk Dihasilkan Kehidupan Badan Dan Ashbah Ashbah Itu Adalah Sesuatu Yang Sesuatu Yang Nampak Dari Duhirnya Itu Ashbah Yaitu Istilahnya Apa ya Ya Duhir Kulit Kita Rambut Kita Itu Namanya Ashbah Jadi Kehidupan Hati Itu Jauh Lebih Besar Daripada Kehidupan Badan Selesai Dari Al-Majarid Yang Pertama Muka Surat 8 Tayyip Ilahuna Wallahu Ta'ala A'lam Pertama Boi Tunggu Prata Tunggu 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 Terima kasih.